Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irma Rahmoati Saya dari SMP Muhammadiyah 7 Cermai Gersik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba Hadirin yang saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri dan Jamaah Virtual yang saya cintai Bagaimana kabar anda sekalian? Syukur Alhamdulillah InsyaAllah Allah SWT senantiasa memberikan kita Keselamatan dan kesehatan kepada kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Salawat serta salam Semoga kita senantiasa dapat menimbang Sesuatu yang dianggap hak maupun yang batil Mengikuti jejak Rasulullah Muhammad SAW Nah, saya disini Ya, saya yang sedang berdiri disini Yang sedang tersenyum berseri Bak bunga sakura yang sedang bermekaran di pagi hari Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato Yang bertemakan tentang kebersihan bak anak tiri Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang bersih Dan orang yang suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya Menjaga kebersihan dimulai dari diri Yang merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga diri kita Agar tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat kita terserang penyakit Manfaat menjaga kebersihan tidak hanya penting untuk kita Namun juga penting bagi orang lain Dampak menjaga kebersihan terdapat pada bagaimana cara orang melihat dan memperlakukan kita Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini bisa membantu kita untuk meningkatkan kepercayaan diri Oleh karenanya mari kita membersihkan diri Demi terciptanya kecelamatan dan kesehatan untuk kita semua Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Audzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan orang yang menyucikan diri Hadirin sekalian apabila kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak dan cucu kita Maka kita pun juga akan mendapatkan manfaatnya Oleh karenanya mari ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan Agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan Seperti pada zaman dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pernah merintis sebuah organisasi yang dinamai PKU Pendolong Kesengsaraan Umum Sekarang mengurangi kesengsaraan umat berupa sampah Karena menjadi isu nasional, sampah pun menumpuk Upaya yang dapat kita lakukan yakni menggalang GMPS Gerakan Muhammadiyah peduli sampah Umat Islam dan kita sebagai generasi muda Seharusnya menjadi pionir dalam menjaga kebersihan Menjaga tohara dan kesucian Sekarang Muhammadiyah selalu hadir di tengah-tengah masalah Salah satunya masalah sampah Muhammadiyah selalu hadir memberikan solusi Untuk itu dengan mengajarkan menjaga kebersihan kepada anak-anak Diharapkan mereka kelak bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan Sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan Mereka membiarkannya kotor dan terabaikan Kebersihan seolah dianaktirikan Oleh karenanya mari kita buka mata Dunia hati dan pikiran kita Akan indah jika kebersihan terjaga Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari Untuk berupaya mengurangi sampah dan menjunjung tinggi nilai kebersihan Berkebun bunga di pekarangan Belintas kilat seekor ayam Bersih diri bersih lingkungan Tingkatkan iman hati pun tentram Rintik hujan mengenai dahan Dedaunan pun saling menyapa Maafkan daku apabila ada kesalahan Cukup sekian dan sampai jumpa Akhir kata saya sampaikan terima kasih Nun kolami wa mayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih